Memang sudah banyak pembincangan di kalangan masyarakat kita Yang ingin kami tanya Kalau kita lakukan dengan sistem impus Apakah memadai? Karena ini kalau kita lihat BDAH yang kita lihat dari barat Sakitnya nggak layak lagi di impus Sudah benar-benar sakit barat Dan solusinya kalau menurut kami Kalau kita buat sistem dengan sifatnya Kita buat sistem yang sifatnya tidak lagi dibantu oleh pemerintah Dilembar menjadi perusahaan yang dikelola dengan sifat swasta Apakah bisa? Sehingga air ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Jadi ini merupakan kebutuhan dasar kita Jadi kita nggak boleh main-main dengan air Karena ini merupakan wajibannya Jadi dengan kondisi sekarang Kalau kita impus Ini tahannya berapa lama Sehingga dana ini juga membandir Tidak tepat dan sesuai dengan harapan masyarakat Lalu menyengkur dengan tarif Jadi saya rasa ini kita ini kan menjual Menjual air kepada masyarakat Apabila si pembelinya merasa kekuasa Saya rasa itu bisa disesuaikan Apakah nanti bisa naik seribu atau dua ribu Nanti kita buat langkah-langkah yang lebih konkret untuk depannya Tapi tentunya harapan kita sekarang Bagaimana menghidupkan BDAF ini yang benar-benar sempurna Sehingga masyarakat kita di Kabupaten Acehbaran ini Merasa puas atas pelayanan yang dilakukan oleh BDAF Tentunya yang harus kita kanditati Sesuai dengan saudara-saudara sampaikan apa yang ini Kita proyektifkan dulu kota Mungkin kalau wilayah-wilayah di luar perkotaan Ada alternatif Sambil kita memperlebar Karena sesuai dengan yang disampaikan tadi oleh Bupala BPU Pak Putri Ini kan membutuhkan anggaran besar Untuk menyelesaikan persoalan BDAF Kalau setiap tahun kita impus Ini tidak akan selesai-selesai Sekarang kita mendengar tadi apa yang telah disampaikan oleh Direktur 38 bulan Pak ya 38 bulan mereka juga tidak terbaik Jadi saya rasa jangankan mereka kita pun Tiba-tiba tidak siap juga untuk bekerja Ini kan menjadi juga tugas kita bersama Yang pertama menyangkut dengan karyawan Ini juga menjadi proyektor Apabila nanti perlu karena mengingat BDAF ini dalam keadaan terakhir Dirampingkan Jangan terlalu membengkak anggaran Untuk karyawan Maksudnya disesuaikan dulu Dengan keadaan yang ada Kami juga sepakat tadi Kalau di impus itu Jangan terlalu Apa-apa Nanti membanding Targetnya harus ada Misalnya karena air ini merupakan keupuhan dasar Boleh kita impus Tapi kita harus punya planning untuk ke depan Langkah-langkahnya harus kita ambil bagaimana Oh kalau memang bisa kita logik pusat Kedinas mana Atau kementerian mana Dan berapa kebutuhan Mungkin itu perlu dibuat Rencana yang matang Sehingga kita bisa mencari solusi Untuk menghidupkan BDAF yang ada di Kabupaten Ajaan Mungkin ini tanggapan dari kami Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh